Assalamualaikum Pemirsa, jumpa lagi dengan Mbak Ibu Mbak Ibu pagi ini mau belanja ke pasar Eh ya pasar ngati, dekat rumah Mbak Ibu Eh Mbak Ibu mau beli cabai, bawang merah Karena udah habis dengan mau beli sayur-sayuran Yuh langsung aja let's go ke pasar Let's go Mungkin lepuk winnya lombok wak Orang nak sanggocori Mbak Ibu Bermurah lho padahal Semundaan nih Tomat Tapi lomboknya ngapi-ngapi Oke Saya kepenak rasa yang jeru Ini jeru Yang jeru Oke Terong Terong, kok gudu Berikutnya Mbak Ibu mau masak ini pemeriksa, mau masak tahu sama ini, sawi hijau, campur gitu Mbak Ibu ya, campur nanti aku bumbu ini, syauri, terus nanti lauknya ini, nah ini perkedel talas, talas putih, nah ini bumbunya sudah ready, ada tumbar, ada merica, ada bawang merah, ada bawang putih, kadunya belum, nah ini Mbak Ibu membuat tempe crispy, atau kripek tempe, aduh gosong, ini dia sudah direadykan, karena tipis itu berarti cepat matang, matang, geninnya ya terkoyok melahoro, nah crispy tuh, ini gak usah beli ya, ini gedewe, gumbunya lu, ombop, lu banyak malahan, jadi ke pasar tadi tuh beli macam-macam, pemeriksa beli, bawang merah, bawang putih, dapur, bawang, berambang, terus lombok, sawi, dan lain-lain, sekalian tadi beli ini pemeriksa, ini kalau disini namanya itu, senek kalau kecil, senek ya Pak Mirza, kalau gede, ini buat tempat sampah, senek, apa bahasa indonesiannya rinjing, gak ngerti Mbak Ibu bahasa indonesiannya apa, kalau ini dirumai Pak Mirza apa namanya ini, ini namanya kalau disini senek Pak Mirza, atau rinjing, tapi kalau bentuknya sama, senek sama rinjing itu, tapi bedanya besar kecilnya saja, coba tempeh, 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 tampah, tampah, atau tempeh, bisa di, kalau disini namanya tampah, kalau orang malang nyebutnya itu tempeh, nah saya kasih tau ini, nah, tampah atau tempeh, ini kalau luar negeri ini tinggi hiasan dinding, Pak Mirza, ini nyaman, terbaik dari tangan, harganya mahal banget, ini harganya mahal banget, ini caranya orang orang Eropa, orang Amerika, orang mesti dicantolin dengan tembok, kira-kira dicantolin dengan tembok, lebih bisa, sama saja sebenarnya, kalau sehanyar gak dicantolin, nanti pengat, kok malah pengat, sudah lawas, sudah lawas, malah dicantolkan, tadi tempehnya harganya 17 ribu, kalau ini seneknya ini 20 ribu, dapat diskon 2 ribu, jepang anonol, saya ide, oke Pak Mirza, ini bumbu untuk membuat perkedel, talas buti, yaitu ada, bawang merah, bawang putih, ada garam, terus ada ketumbar, ada merica, ada gula, tambahkan gula, cukupnya, mencualat, mentah ya Pak Mirza, nah ini sudah lembut, kita tambahkan, kaldu, cemul, oke, selanjutnya ini aku nyolnya, nah ini, talas butinya, ini sudah direbus ya Pak Mirza, tinggal kita nyol-nyol saja, nah seperti itu, nah ini, talasnya, nah setelah tercampur, ya Pak Mirza, dipindahkan ke baskom, setelah itu, kita tambahin, telur dadar, satu saja, sudah cukup, untuk menambahi kekuriannya, nah setelah ini, sudah bisa ditambahin, oh iya, penting itu, yang maraknya, mantap, daun jambang putih, bawang pre, ini siap digoreng, oke, percobaan pertama, apa bisa, jadi, langsung kita cerai, wuih, bismillahirrahmanirrahim, wow, sangat gendut, sangat gendut, karena, mwateh lak gaya, wah, baskom, nah ini kan, kan saya jadi matanan, jadi pura, jadi pura, percobaan, ini dia pemirsa jadinya, ini agak hiteng ya, efek daripada wajan, kita taruh di sini, wadah jadi, tempe ada, prakedal ada, wis, tinggal milih saja, oke pemirsa, selanjutnya, kita mau, menggoreng, menggoreng tahu, nanti mau diuseng sama sawi, ini goreng setengah mateng, goreng setengah mateng, karena nanti digongso lagi, iya, enggak semua langsung, ya mbak Ibu, enak banyaknya kok, luar biar biar biar, harus dilakukan air-airnya, oke, nah, jadi setengah mateng, seperti ini ya mbak Mirza, ini ada buang merah, buang putih, ada lengkuas, ada gula, ada garam, ada cabai keriting, ada cabai rawit, besokin, setelah itu, bumbunya bisa kita masukkan, memirsa, wah warannya merah sekali nih, karena ada lombok keritingnya, nggak kakak kan kok, lengongin, belum, nggak apa-apa mbak Ibu, bapak, gini, kongso kongso, masukkan tomat, tomat kita masukkan, oseng-oseng, wah, enak tergelap, tandasin, jalan-jalan, masak santen, selamat menikmati apa-apa ditambah air itu baik-baik diantar itu maku kasih air biar meresap ya dikit aja ya dikit ya nunggu jake oke kreng masukkan tambahkan ini sahori begini Oh seng sawita saori mantapnya enak banget ribu enak banget nih tidak lupa aku jamur jamur aduk-aduk ri oke mantap sekali eh ya tahu eh oke Mbak Ibu oke Mbak Mirsa karena sudah ready Mbak Ibu ya ini ini bergedele rata hiteng-hiteng sahabat yang penting mantap sekali ya ini oseng tahu dan sawi dan sawi sawori mantap sekali ini tempenya nggak pakai Mbak Ibu iya ada tempe wu tempe menduan yang sangat kriuk-kriuk belum berdoa mantap apa itu muluk Mbak Ibu ini bahkan Mbak Ibu ini aku pakai sini kosong-kosong tempenya ke dimen nah sebuah kelejah yuk berdoa dulu sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim benar amin mula apa wang bu sampe lu wcdok aku pakai sendoknya tanganku pedas enak 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 Hai teksturnya lembut-lembut ya teksturnya lembut-lembut lagi male cakak beteng nggak kasih lepung selamat menikmati tahu kuning yang ke diri asli itu keras banget pembuatannya cukup lama digodok dengan bumbu-bumbu berjam-jam padat ada tahu kuning yang biasa-biasa itu tahu ini hancur jadi tahu kuning ke diri asli tahu kuning tahu kuning tahu takwa nah Pemersa karena sudah kenyang terima kasih yang sudah menonton yang mendoakan Mbah Ibu yang mengirimi salam waalaikumsalam semuanya Mbah Ibu yang sangat aku cintai Mbah Ibu mohon pamit bila ada salah kata mohon dimaafkan sampai jumpa di episode berikutnya dadah 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 resser dadah Terima kasih.